Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rahayu Rahayu Sagumudumadi Menelisik sosok Sunan Pengging di Lombok Yang menjadi salah satu tokoh penyebar Islam masa lampau Ditulis oleh Dhani Prawiro 5 Februari 2022 Dalam beberapa tulisan sejarah masuknya agama Islam di Lombok Tersebut nama seorang tokoh bernama Sunan Pengging Tokoh ini dianggap cukup penting khususnya di Lombok bagian utara Walaupun tidak sepopuler nama Sunan Perapen Dalam buku sejarah Gumi Sasak Lombok Dr. Insinyur lalu mulia di MTA menulis Sunan Pengging pengikut Sunan Kalijoko datang ke pulau ini pada tahun 1640 Masehi Untuk menyiarkan agama Islam atau Sufi Ia kawin dengan putri dari kerajaan Parwa sehingga menimbulkan kekecewaan Raja Goa Selanjutnya Raja Goa mendutuki pulau ini Sunan Pengging yang dikenal sebagai Pangeran Mangku Bumi lari ke bayan Namun tokoh ini menarik dan membuat penasaran terkait dengan adanya Nama yang sama dalam hasanah sejarah kerajaan-kerajaan Islam di Jawa Walaupun dalam berbagai tulisan di Jawa tidak disebut Sunan Tapi Ki Ageng Lengkapnya Ki Ageng Pengging Apakah Sunan Pengging di pulau seribu masjid ini sama dengan Ki Ageng Pengging Yang menjadi salah satu tokoh penting dalam perkembangan kerajaan Islam di Jawa Tertapa dua tokoh yang biasa disebut Ki Ageng Pengging Yang pertama adalah Pangeran Handaya Ningrat Menantu Raja Majapahit Prabu Brawijaya V Karena memegang kekuasaan di Tanah Pertikan atau Katipaten Pengging Sehingga disebut Ki Ageng Pengging Karena salah satu anaknya di kemudian hari menggantikannya sebagai penguasa di Pengging Yang kemudian juga disebut Ki Ageng Pengging Maka Pangeran Handaya Ningrat disebut sebagai Ki Ageng Pengging Sepuh Pengganti Pangeran Handaya Ningrat sebagai penguasa di Pengging Pengging adalah anak keduanya yang bernama Kebo Kenongo Sementara anak pertama yang bernama Kebo Kanegoro Tidak tertarik dengan urusan politik dan kekuasaan Dan lebih memilih kehidupan di jalan suni Ada yang menuliskannya sebagai pengembara Dan ada yang mengkisahkannya sebagai pendeta dan bertapa Sebagian penulis yang memberitakan bahwa Kebo Kanegoro menjadi pertapa atau pendeta Juga menyebut bahwa selain tidak tertarik dengan kekuasaan Juga tidak mau masuk Islam dan bertahan dengan agamanya Mereka yang berpendapat Kebo Kanegoro bertahan dengan agama lamanya Selalu menyebut nama Pangeran Handaya Ningrat Sebelum menjadi menantu Prabu Brawijaya V adalah Jaka Sengara Dan tidak menjelaskan asal-usulnya Sementara penulis lain menyebutkan nama asli dari Pangeran Handaya Ningrat Alias Jaka Sengara adalah Sarif Mohamed Kabungsuan Putra Sayyid Hussein Jumadil Kubro Seorang Mubalik yang berasal dari Samarkan, Uzbekistan Jika merujuk pada geris silsilah yang ini Maka pendapat yang menyatakan Kebo Kanegoro sulit diterima Karena orang tuanya seorang syarif atau syayid Keturunan Nabi Mohamed Sallallahu Alaihi Wasallam Kemudian terkait dengan Sunan Pengging di Pulau Seribu Masjid Sangat kecil kemungkinan jika ini adalah tokoh yang sama dengan Keageng Pengging Sepuh Ataupun Keageng Pengging Kebo Kenongo Sebab tidak ada catatan yang menyebut kedua tokoh ini sebagai pendakwah Mubalik ataupun pengembara Keduanya adalah penguasa tanah pertikan pengging Dan lebih banyak disebut dalam kaitan dengan keruntuhan Majapahit Dan berdirinya Kesultanan Demak Bintoro Satu-satunya tokoh pengging yang dikabarkan sebagai pengembara adalah Kebo Kanegoro Terbukti dengan banyaknya tempat yang dianggap sebagai petilasannya Seperti ada di Desa Selo, Kabupaten Boyolali Desa Rejosari, Kabupaten Gunung Kidul Desa Kanegoro di Blitar, Jawa Timur Dan sebagainya Mungkinkah dalam pengembaraannya Sempat sampai ke pulau yang terkenal dengan Gunung Rinjani Nunjau di Timur Dalam perdebatan tentang akhir hidup kebo Kanegoro Beberapa penulis menyebutnya Mubso Dan beberapa petilasan yang ada sekedar tempat yang pernah disinggahi Tetapi dalam blok pusaka Agung Sunan Tembayat Seorang netizen bernama Panji Jayawardena Memantah hal tersebut dengan mengatakan bahwa Kebo Kanegoro menghabiskan sisa usianya di pulau ini Kebo Kanegoro tidak mukso Tapi hijrah ke Bali Lalu menetap di Lombok Dan mendirikan kerajaan bernama Kerajaan Pujud Dan keturunannya sampai sekarang ada di mana-mana Tulisnya Benarkah Kebo Kanegoro dari Katipaten Pengging Pernah hijrah ke Bali Kemudian ke pulau yang banyak dihuni suku Sasak Bahkan menghabiskan sisa usianya di tempat ini Dan dikenal sebagai Sunan Pengging Perlu pendalaman lebih jauh untuk membuktikannya Demikian kisah Sunan Pengging di Lombok Sekian terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rahayu rahayu sagung dumadi Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati